Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Di Solmet 890 Kali ini saya akan membacakan Unek-unek dia kepada kamu Jadi video ini berlaku kapan saja ya Ketika kamu klik video ini Berarti kamu sedang mencari tahu unek-unek Seseorang kepada kamu, seseorang siapa Dia itu adalah mungkin mantan kamu Atau kalian yang putus sementara Atau pasangan kalian sendiri ya Oke dan ini itu berlaku umum ya Jadi bisa resonate Di kamu ya, pembacaan umum Jadi bisa resonate di kamu Bisa resonate di cancer-cancer yang lain Dan kalau kamu yang ingin personal reading Dibacakan personal reading Kalau kamu mau kita bacakan Kamu secara pribadi Private reading Maka kalian tinggal klik link Di bawah video ini Ada di kolom deskripsi Ada link warna biru itu Kamu klik saja Nanti kamu masuk Masuk ke tarotrader Ria tarotrader ya Dan disana kamu tinggal Inbox ke saya ya Nanti kita melakukan private readingnya Melalui inbox ya Untuk sementara saya tidak menerima Apa Telepon ya Karena Posisi di rumah saya itu sangat berisik Gitu Jadi Supaya kita lebih fokus ya Atau lebih Apa Akurat ya Lebih jelas gitu Kita chatting aja Oke Sekarang kita mulai pembacaannya Yang pertama disini ada Ace of Swords Kedua ada The High Priestess Yang ketiga ada Page of Cups Yang keempat ada The Hermit Yang kelima ada Fall of Cups Yang keenam ada Page of Swords Yang keenam ada Five of Wands Ke delapan ada Page of Wands Kemudian Two of Pentacles Dan Nine of Swords Ya Oke Kita mulai dari Ace of Wands Ace of Swords Ya Jadi disini Unik-unik dia kepada kamu Itu ya Sebenarnya saya sedang menunjukkan Rencana ya Dan saya sedang mempelajari situasi Apa itu ya Jadi rencana saya itu Sehingga saja tidak saya Utarakan kepada kamu Karena Ini privasi saya Dan Saya akan mengatakan itu kepada kamu Nanti ketika saya sudah siap Ya Oke Kemudian Page of Cups ya Page of Cups Ya Saya akan melakukan apapun Demi kamu Gitu Ya beberapa dari kalian mungkin Berdiri dengan orang yang lebih muda Ya Tetapi dia itu Menghargai kamu banget Dia ingin Kamu berbahagia Dia ingin berbahagia bersama kamu Jadi Apapun akan dilakukan Demi kamu Gitu Ya 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 saya sering berdoa Gitu ya Semoga Tuhan mempersatukan kita Ya Jadi Kalau Saya sedang Tidak ingin Berjumpa dengan kamu Atau Saya tidak ingin Berbicara tentang Apa rencanaku Percayalah Percayalah Ya Bahwa Apapun rencanaku Ya Kamu jangan khawatir Rahsia 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 Saya Ya Itu untuk Kebaikan kita berdua Ya Apapun yang saya rasiakan Mungkin Kamu berdiri dengan orang yang mungkin pendiam Ya Orangnya Tidak suka ngomong banyak Kalau dia punya rencana itu Dia Gak suka Uber ke kamu Gitu Ceritan ke kamu Dan Karena orangnya fokus ya Dia gak mau Orangnya agak misterius sih Tapi dia Setia Dia hermit ya Tolong bantu saya dengan doa Unik-uniknya dia begitu Ya Tolong Bersikap lah dewasa Tolong Bantu saya untuk tetap stabil Ya Piringi saya dengan doa Ya Orang ini sepertinya Suka duduk dengan orang tua Untuk meminta nasihat Dan tuntunan Ya Mungkin pasangan kalian ini Rajin sholat Ya Atau Rajin beribadah Bagi kalian yang berangga Ogama lain Dia rajin Gereja Ya Dia rajin beribadah Orangnya beribadah Ya Walaupun Dia terlihat Lebih muda dari kamu Tapi Orangnya tuh Agak maiz banget Gitu Iya Jadi disini Default of cups Dia tuh gak mau Pusing amat gitu Gak mau ribet-ribet amat Sama Sesuatu yang sia-sia Yang gak 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 Penting banget buat dibahas Gitu Jadi Lebih baik Dia sendiri Ya Atau Dia maunya tuh Kamu tuh Jangan Mengandang ada Sesuatu yang tidak ada Gitu Ya Karena dia tuh Orang yang Sepertinya sudah berpengalaman Dalam Menjalin sebuah hubungan Dan Mungkin beberapa dari kalian Dia lebih muda Dan dia Seorang duda Ya Ada juga Seorang jendeks Ya Dan Mereka sudah pernah Menjalani Sebuah hubungan Dalam Sulit maupun senang Jadi mereka tuh Udah gak mau ribet lagi Itu di poin aja gitu Orangnya Dan lebih fokus Kepada keimanan Ya Oke Beberapa dari kalian Saya melihat disini Unik-uniknya Dia tuh gini Mungkin kalian punya masalah Yang bikin dia itu Ragu ya Ada konflik yang terjadi Pertintangan Antara kalian Ya Sedikit konflik Yang membuat Dia akhirnya ragu Ke kamu Gitu Kenapa sih Hal-hal kecil Dibawa berat Cobalah tenang dulu Gitu Apa ini Coba pick of ones Ya Dia harap kamu itu Lebih tenang Dia harap kamu itu Bisa lebih Dewasa Dan bersikap Menghargai dia Sedikit gitu Apa yang diberikan Tolong dihargai Ya Jadi Jangan terbawa Dalam Problem Tapi bawalah Problem itu Dalam Penyelesaian Ya Harus seimbang Mungkin beberapa Dari kalian Sedang Apa ya Dia itu Lagi fokus Kepada keuangan Menstabilkan Keuangan dia Mungkin dia punya Rencana ya Untuk menstabilkan Keuangan dia Dan Ini juga Demi kamu Gitu Ya Jadi Dia disini itu Ada yang gelisah Di Nine of Swords Gelisah Akibat dari Konflik yang pernah Kalian Alami Bertentangan Dia merasa Tidak sesuai Hati Dia merasa Ragu Dia merasa Ragu karena Dia merasa Sudah memberikan Yang terbaik Ya Beberapa Dari kalian mungkin Sudah berkomitmen Tetapi Ada beberapa Hal yang terjadi Yang membuat kalian Tuk Bertentangan Akhirnya dia Menjadi bingung Dan ragu Untuk melanjutkan Hubungan ini Tetapi Dalam Kehubungan dia Dia tuh Berusaha untuk Tetap stabil Seimbang Kenapa? Karena dia merindukan kamu Karena dia masih Mencintai kamu Dan Masalah yang kalian Alami ini Membuat dia Gelisah Dan Kepikiran terus Sampai Gerbau mimpi Dan Kalau dia terjaga Ya Dari tidurnya Dia berusaha Menenangkan diri Ya Dia berdoa Kepada Tuhan Ya Untuk Bagaimana caranya Bisa Memberikan lagi Yang terbaik Untuk kamu Ya Mungkin kalian Berkonflik Karena Kalian marah Ini karena Ada sesuatu Yang disembunyikan Dari kamu Gitu Ya Baru Oh baru Terus Kalian ini Sama-sama Egois Ada Ada salah satu Yang Lebih egois Mempertahankan Ego nya Maunya diberikan Tetapi Tidak memberi Gitu Maksudnya Gini Memberi dalam hal Bentuk Barang Bukannya Tetapi Memberi dalam Sikap Ya Sikap-sikap Kalian Jadi Dia maunya Itu Kalau boleh Masalah Yang kalian Hadapi Ya Dalam setiap Hubungan Kan Pasti Ada masalah Ya Coba Bicarakan Baik-baik Ya Seperti Dia bersikap Kepada Kamu Kamu Tolong Menghargai Sikap Dia Dan Berlakulah Seperti Yang Dia Lakukan Kepada Kamu Jadi Berharap Seperti Itu Jadi Ngomong Baik-baik Dia Maunya Hubungan Kalian Itu Walaupun Sebesar Apapun Masalah Yang kalian Hadapi Ditahan-tahanlah Dikit Amarah Kalian Ya Ya Intinya Hanya kalian lah Yang bisa mengendalikan Problem kalian ini Agar Hubungan kalian tuh Tetap Baik-baik aja Gitu Ya Kalau Kalau kamu tetap Fokusnya Di masalah Dan tidak Mencari Solusi Dan tidak Berusaha untuk Segera Mengalihkan Ke Sesuatu Sikap Yang Lebih Memberi Memberi Kebaikan Menawarkan Gitu ya Menawarkan Sesuatu Yang Menyenangkan Maksudnya Gini Segeralah Membuyarkan Suasana Konflik Kalian Dengan Melakukan Sesuatu Yang Spesial Gitu ya Supaya Kalian tuh Tidak Terlalu Berlama-lama Atau Terlarut Dalam Konflik Yang Berkepanjangan Kalian Kalian lah Yang Mengendalikan Problem itu Jangan Kalian Dikendalikan Oleh Problem Ya Makanya Disini Ada The Hermit Ya Apapun Kegilisan Kalian Nine of Swords Ya Kalian Butuh Healing Ya Kalian Butuh Mendekatkan Diri Kalian Kepada Tuhan Yang May Esa Fokuslah Dan Beribadah Karena Disana Kalian Akan Mendapatkan Ketenangan Pencerahan Dan Keluasan Keluasan Fikiran Jadi Kalian Akan Tahu Apa Yang Tindakan Kalian Selanjutnya Yang Harus Kalian Lakukan Agar Hubungan Ini Tetap Baik Baik Saja Seperti Itu Ya Mungkin Kamu Mau Dia Terbuka Ya Mungkin Kamu Tuh Maunya Dia Jujur Ya Tapi Kadang Kalau kamu Ngomong Sama Dia Dia Tuh Enggak Ngungkapin Hal Yang Sebenarnya Kamu Inginkan Yang Kamu Curgai Beberapa Dari Kalian Mungkin Sudah Pernah Mengalami Masalah Ini Sebelumnya Atau Sudah Pernah Menikah Atau Sudah Berpengalaman Dalam Menyelesaikan Masalah Dalam Yang Terjadi Dalam Sebuah Hubungan Dan Mungkin Dia Sudah Putus Dengan Pasangan Dia Yang Lain Dan Dia Menjalin Hubungan Dengan Kamu Dia Membawa Cara Dia Dia Membawa Cara Dia Untuk Meminaj Diri Kamu Agar Tetap Terarah Sesuai Dengan Kemauan Dia Artinya Gini Mungkin Salah Satu Pihak Beberapa Dari Kalian Ada Yang Bersifat Ke Anak Anakan Jadi Dia Sedang Mengarahkan Ini Bisa Vice Versa Mungkin Dia In Mengarahkan Agar Kamu Berpikir Dewasa Dan Lebih Tenang Dalam Menghadapi Setiap Masalah Dan Atau Bisa Vice versa Dia Juga Pengen Seperti Itu Cuman Harapan Kalian Kadang Kalau Sudah Bertemu Konflik Dan Amarah Kalian Tidak Terkontrol Maka Ada Tidak Nyambungan Di antara Kalian Yang Akhirnya Yang Buat Kalian Stagnan Dan Membuat Kalian Gelisah Sendiri Terbawa Pikir Terbawa Mimpi Kalian Merasa Ada Yang Janggal Disini Ada Yang Janggal Karena Kalian Merasa Ada Yang Tutupi Tidak Sesuai Dengan Komitmen Kalian Ya 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 Kalau Kalian Yang Punya Pacar Atau Pasangan Yang Pendiam Kalian Bisa Kok Merayu Dia Untuk Bicara Ya Kamulah Tau Kamu Lebih Tau Bagaimana Bersikap Di Hidupan Caranya Caranya Merayu Pasangan Kamu Agar Mau Mengungkapkan Isi hatinya Tuh Gimana Walaupun Dia Si Misterius Itu Kamulah Yang Lebih Tau Ajak Dia Bicara Pelan Pelan Ya Oke Disini Itu Seperti Itu Dia Maunya Apapun Yang Sudah Terjadi Itu Kan Menggelisahkan Bikin Kalian Penat Pusing Pusing Bertubi Jadi Jadi Harapan Dia Kedepan Itu Kita Sudah Melalui Ini Ya Usahakan Kedepan Hal Seperti Ini Tidak Kita Hadapi Dan Selesaikan Dengan Cara Seperti Ini Lagi Gitu Dengan Cara Yang Baru Lagi Gitu Yang Lebih Cara Yang Lebih Menyenangkan Gitu Orang Itu Kurang Bicara Tapi Dia Berpikir Panjang Luas Orangnya Stabil Seimbang Gitu Ya Jadi Berharap Kamu pun Mengerti Itu Oke Beberapa Dari kalian Sampai Disini Masih Terlalu Terlaru Dan Menyimpan Konflik Batin Dan Stagnan Dalam Hubungan Padahal Sama-sama Masih Berharap Ya Dan Beberapa Dari kalian Mungkin Sedang Fokus Kepada Ibadah Kalian Karena Kalian Butuh Ketenangan Kalian Sedang Saling Memperjari Satu Sama Lain Karakter Kalian Satu Sama Lain Ya Kalian Sedang Berusaha Untuk Bisa Menerima Pasangan Kalian Karakter Sifat 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 Ya Jadi Beberapa Dari Kalian Gunakan Kesempatan Stagnan Ini Dengan Melakukan Hal Yang Positif Untuk Pengembangan Ya Tujuannya Sebuah Konflik Terjadi Itu Tujuannya Untuk Membuat Kita Berubah Untuk Membuat Kita Paham Dan Membuat Kita Lebih Dewasa Jadi Belajarlah Belajarlah Dari Masalah Dan Belajarlah Dari Cara Kalian Menyelesaikan Masalah Jadi Kedepan Itu Kalau Ada Masalah Lagi Kalian Sudah Tahu Caranya Bagaimana Cara Yang Mudah Untuk Menyelesaikan Sebuah Masalah Dan Gunakan Kesempatan Stagnan Kalian Ini Untuk Menyembuhkan Hati Dan Luka Luka Hati Kalian Dan Menenangkan Jiwa Kalian Kalian Sembukan Diri Kalian Dulu Hati Kalian Dulu Baru Kalian Boleh Kembali Bersama Dengan Cara Baru Kalian Karena Kalian Sudah Tersembuhkan Jadi Dengan Sikap Positif Pikiran Positif Dan Cara Yang Positif Ya Oke Jangan Lupa Kalau Kalian Sedang Gelisah Galau Dalam Sebuah Konflik Ya Tetap Seimbang Tentukan Arah Hidup Kalian Dan Fokus Lagi Pada Ibadah Disanalah Ibadah Kalian Itulah Kehusuan Kalian Akan Menuntun Kalian Untuk Mendapatkan Jawaban Atas Pertanyaan Pertanyaan Dan Galauan Kalian Itu Jadi Dengan Ibadah Kita Akan Terarah Kita Tetap Akan Terarah Dalam Ketenangan Oke Sampai Disini Dulu Jangan Lupa Kalau Mau Personal Reading Tinggal Klik Link Di Bawah Di Dalam Kolom Deskripsi Kalian Akan Terhubung Dengan Saya Ria Tarot Trader Disana Kalian Tinggal Inbox Aja Nanti Kita Melakukan Private Trading Oke Dan Ini Itu Pembacaan Umum Bisa Return Di Kamu Jangan Dipaksakan Kalau Karena Ini Itu Umum Jadi Kalau Tidak Masuk Di Kamu Kamu Boleh Mencari Channel Lain Untuk Mencocok Dengan Apa Yang Kamu Alami Oke Semoga Ini Sedikit Membantu Semoga Ini Menginspirasi Semoga Masukan Masukan Dari Saya Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat